Meski baru bergabung dengan Partai Nasdem, Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana makin memperlihatkan kedekatan dengan Partai Keadilan Sejahtera. Orang nomor 2 di Kota Jambi tersebut diundang oleh DPD-PKS Kota Jambi untuk mengikuti acara pelantikan ranting Partai Dakwa tersebut. DPD-PKS Kota Jambi mengundang Dr. Maulana untuk mengikuti acara pelantikan ranting Partai Dakwa tersebut pada hari Minggu 19 Desember 2021. Dalam kegiatan tersebut terlihat kedekatan Maulana dengan Partai Keadilan Sejahtera. Hadir dalam kesempatan itu Ketua DPW PKS Provinsi Jambi, Ketua DPD-PKS Kota Jambi, dan jajaran pengurus PKS dari DPD hingga pengurus ranting. PKS sendiri di Kota Jambi memiliki 5 kursi di DPRD Kota Jambi, bukan hal yang baru terkait kedekatan Maulana dengan PKS. PKS sendiri pun memiliki hubungan historis dalam Bilwako yang lalu, di mana PKS menjadi salah satu partai pengusung Fasa Maulana. Maulana menuturkan bahwa dirinya sudah lama dekat dengan PKS dan sama-sama berjuang. Selagi visi dan misi untuk masyarakat serta kebaikan untuk Kota Jambi, tentu akan bersama dengan PKS dalam hal berjuang. Ya, saya sudah lama dekat dengan PKS dan memang sama-sama berjuang. Mudah-mudahan selagi niat dan visinya sama-sama untuk masyarakat, untuk kebaikan Kota Jambi, tentu kita selalu bersama-sama PKS dalam hal berjuang. Menikapi hal tersebut, Ketua DPD PKS Kota Jambi, Hizbullah, menuturkan bahwa komunikasi partai terbuka untuk siapapun, apalagi dalam hal kesamaan cara pandang dan kerjasama. Ia menilai Maulana adalah salah satu sosok tokoh yang sampai saat ini masih menjalin komunikasi dengan partai PKS. Ya, salah satu langkah kami lah untuk mencari kemungkinan-kemungkinan untuk berkoalisi pada pemilu waktu nanti 2024. Ya, untuk PKS Nasdemang? Ya, bagi siapap saja kami akan terbuka, insya Allah. Tapi memang punya kesamaan, cara pandang, cara kerja, kemudian terutama visi-visinya untuk kemampuran. Partai Keadilan Sejahtera bagi Maulana adalah partai yang spesial. Selain sejarah-sejarah telah berinteraksi dengan Presiden PKS saat Ahmad Jaihub, Maulana merasakan betul berjuang merebut posisi wakil wali kota saat bersama ribuan kader PKS yang ada di kota Jambi.